Saya Anindito Wahyu R. Minarto dari Persica, Jakarta, tempat tanggal lahir, Solo, 13 April 1989. Oke, memulai karir di sepak bola, mulai dari kapan, terus dimana aja sebelum di Persica, sampai sekarang di Persija, di musim ini? Sebelum main di Persija, saya memulai karir profesional di Persisolo, 2007-2008, setelah itu ke Mitra Kuka, 3 tahun di sana, dan terakhir di Persija, Jakarta. Bagaimana kesan selama bermain di Persija? Kesan mungkin bangga main bersama Persija, tim besar, dengan supporter yang besar, dan sejarah yang besar, dan suatu kebanggaan sendiri bisa berada di dalamnya. Oke, tadi bilangnya supporter besar, oke, berarti sekarang lanjut ke pertanyaan pendapat seorang Anindito tentang Jakmania itu sendiri gimana? Untuk saya pribadi, Jakmania mungkin salah satu supporter besar yang ada di Indonesia, dengan kreativitasnya, fanatiknya, dan juga semakannya dalam mendukung tim Persija Jakarta. Oke, terus selama memperkuat Persija, pertanyaan apa yang paling berkesan buat seorang Anindito? Mungkin secara pribadi, kan baru di Persija, baru musim ini, mungkin di trofei mungkin, awal debut pertama main di Persija, dan juara. Nah, terus sekarang kondisi Persija kan lagi ada di, bisa dibilang terpuruk lah ya, ada di papan bawah itu, bisa dibilang ada di juru kunci. Seorang, gimana seorang Anindito menanggapi? Untuk pribadi, siapapun pasti pemain, tidak nyaman dalam hati, dalam setiap aktivitas, kalau memang timnya sedang di bawah. Semua pasti berusaha, pengen bangkit, paling tidak buat Persija lebih aman lah. Terus, target pribadi seorang Anindito nih, buat Persija? Untuk target pribadi, secara pribadi, mungkin saya ingin juga berusaha kerja keras dengan pemain yang lain, staff latihan, dan semuanya. Paling tidak, membuat Persija aman dan jangan sampai di gradasi. Pemain yang ada di tim Persija musim ini, siapa yang Anindito kagumi atau sebagai panutan musim ini, di sekuat musim ini? Mungkin untuk saya kagumi, untuk saya panutan mungkin semua pemain, tapi secara spesifik mungkin Ismet Sofyan. Kenapa Ismet Sofyan? Mungkin karismanya, pengalamannya, dan juga bimbingannya, dia enggak canggung sama pemain junior, dia memberi masukan, dan yang pasti, contoh yang baik. Oke, terakhir pesan buat Jakmania. Untuk Jakmania, jangan pernah berhenti mendukung Persija apapun keadaannya, tetap semangat, dan selalu support Persija apapun keadaannya. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.